Dulu kita sangat tenang dengan dalil dari riwayat Ibn Abbas yang bunyinya Man amila lillah fil jama'ah qabilallahu min wa in akhtaa wafara lah Itu yang paling dibanggakan atau membuat kita semua saat itu menjadi tenang Padahal hadis itu dulu kita maknai Man amila lillah siapa yang beramal mukhlis lillah karna Allah Fil jama'ah di dalam jama'ah Jama'ah yang dimaksud adalah Islam jama'ah jokam Yaitu yang punya imam dan berbaikan Dan seterusnya perasaan kita begitu Kalau benar qabilallahu min Jika benar maka Allah menerima amalan itu Wa in akhtaa wafara lah Ini yang paling membuat kita tenang saat itu Salah pun diampuni oleh Allah Begitulah doktrin yang ditanamkan saat itu Sehingga karena kita tidak pernah mendengar penjelasan-penjelasan lain Yang justru pengertiannya salah Penggunaannya salah Kita baru mendengar setelah belakangan kita belajar Kita belajar Jadi Yang pertama Hadis itu do'if Disitu ada seorang kurawi namanya Nuh Ibn Abi Mariam Itu matruk Matruk itu Ditinggalkan oleh Ulama'ah ahli hadis Hadisnya sangat do'if Do'if jiddan Kalau sudah hadis do'if Jelas tidak boleh dipakai untuk Menentukan hukum sesuatu Umpama boleh dipakai Hanya sebagai Sawahid penguat Hadis sahih Jika dijumpai yang searti Yang searti Jadi untuk penguat saja Atau dalam Masalah tarhib Masalah menyemangati dalam Kita menetapi suatu ibadah Dalam agama ini Atau Tarhib Tidak boleh Berdiri sendiri Hadis do'if itu Sebagai Landasan hukum Landasan Meyakini sesuatu Memastikan sesuatu Karena apa? Karena hadis do'if itu Maukuh Kita tidak mengatakan itu dari Nabi Dan kita juga tidak mengatakan bahwa itu bukan dari Nabi Jadi tengah-tengah Itulah hadis do'if Sedangkan kita dulu menjadikan ini justru Standarisasi Ketenangan Keyakinan Yang salah yang ada di dalam Golongan kita Yang lalu Yang pertama hadisnya do'if Yang kedua Mengartikannya salah Mengartikannya salah Coba Coba Saudara tua Suruh membuka Bagaimana para ulama mengartikan hadis ini Jika digunakan Jika digunakan Jadi Tidak ada satu pun Yang memaknai hadis ini Untuk Sebuah golongan Di antara umat Islam Yang memisahkan diri dari umat Islam Kemudian membentuk jamaah sendiri Mengangkat ambil sendiri Lalu disembunyikan dan seterusnya Tidak ada Seorang ulama pun yang menjelaskan seperti ini Bahwa jamaah yang dimaksud dalam hadis ini tidak ada Yang banyak Disini adalah Berbicara Masalah Jamaah Manhaj Ini bagi yang menggunakan Jadi Seperti kaedah yang saya sebutkan tadi Untuk menguatkan hadis-hadis sahih Artinya bagaimana Man amila lillah Siapa yang Beramal Karena Allah Karena Allah Berarti ikhlas Fil jamaah Bersama jamaah Bahasa kita singkatnya Jamaah Yang dimaksud disini adalah Ahli ilmu Para sahabat Para tabi'in Mangkana Ala nithlimaan alaihi Wa ashabi al-yawm Tabi'in tabi'in Nah itu Jadi yang beramal Karena Allah Ikhlas Lalu dia mengikuti Bersama para jamaah Artinya Bermanhaj As-salafu salih Atau Dia Amalnya itu Betul-betul Mengikuti Jamaahnya Ahli ilmu Ahli Quran Ahli hadis Ahli fikih Itu Dia tidak memisahkan diri Dari mereka Apalagi melakukan bid'ah Lalu memisahkan diri Jadi Yang banyak Para ulama itu Memaknai hadis ini Kalau anda Mau membaca Syarah-syarah Atau kitab-kitab Para ulama Itu dimaknai adalah Ikhlas Karena Allah Lalu dia berada Dalam jamaah Bersatu Di dalam Menetapi Manhaj As-salafu salih As-salafu salih Itu yang banyak Yang banyak Seperti itu Maksudnya Ada juga Satu dua Ya Bimakna Punya imam Tapi bukan imam Suatu golongan Imam yang resmi Imam yang resmi Yang betul-betul Penguasa Ulil Amri Itu Cuman jarang Yang banyak adalah Berbicara Seputar masalah Tata cara Beragama Tata cara Beribadah Atau Keilmuan Begitu Yang dimaksud Firqah disini Adalah Memisai jamaah Sama dengan Dalil Di dalam Sunan At-Tirmidhi Terus berikutnya Hadis berikutnya Itu para Ahli hadis Memaknai Para ulama Shadda itu Memisai Jamaah Manhaj Bukan memisai Sebuah golongan Seperti Jokam Nah ini juga Sama Yang dimaksud Firqah disini Adalah Firqah Menyendiri Tidak mengikuti Jamaah Manhaj Itu Coba nanti Silahkan dibaca Di kitab-kitab Para ulama Seperti itu Tidak ada yang Menerangkan Bahwa ini Seperti Jamaahnya Jokam Tidak ada Menyendiri Memisahkan diri Dari umat islam Lalu bentuk Jamaah sendiri Imam sendiri Lalu Mengklaim Bahwa hadis ini Adalah untuk mereka Ini kesalahan besar Kesalahan besar Itulah dulu Yang membuat kita Tenang Maka kita ulangi lagi Dulu kita Menjadikan itu Standar utama Dan menjadi Hukum yang pasti Sehingga Kesalahan Karena itu Hadis do'if Yang kedua Memaksakan Makna jamaah Disitu Kepada bentuk Jamaah Seperti Golongan kita Yang lalu Ini salah besar Ini Menyalai Tata cara Istidlal Menggunakan Hadis Menjadi suatu Dalil Menyalai juga Bagaimana Para ulama Memaknai Hadis ini Maka Sekaranglah Kita saatnya Membenahi Kekurangan-kekurangan Ini Jangan sampai Terulang lagi Sehingga kita Bebas Bersih Dari Subhad Ini yang Pandailah Setan Iblis Untuk Menghambat Agama Allah Untuk Menghambat Kebenaran Maka Kita doakan Mudah-mudahan Saudara kita Secara khusus Saudara Islam Jamaah Secara umum Semua umat Islam Oleh Allah Dibebaskan Dibersihkan Dari subhad-subhad Sehingga Bisa Kembali Kepada Islam Sebagaimana Islam Yang Ditetapi Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam